Intro Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 Sebanyak 70 pelajar di Kabupaten Tanah Datar Mulai menjalani latihan sebagai pasukan bendera pusaka Atau paski beraka di lapangan Benteng Vandarkapelen pada Jumat 5 Agustus 2022 Pelajar tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Datar Yang diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Yesyak Maliza Lati-lati yang ada maupun pendamping Ini untuk kebaikan adik-adik semua Sehingga nanti pada perlaksanaan ariha Kita mendapatkan penampilan yang terbaik Karena ini tentunya juga menjadi harapan yang ditunggu oleh Baik oleh adik-adik sendiri maupun masyarakat Karena sudah beberapa tahun ini kita tidak melaksanakan kegiatan upacara Dengan pasukan lengkap Kedisiplinan menjadi hal terpenting selama pelatihan tersebut Meski demikian para peserta diminta untuk tetap menjaga kesehatan Paski Braka tahun 2022 merupakan peserta didik kelas 10 Pada 37 sekolah di Tanah Datar Yang terdiri dari 150 siswa siswi dari Madrasa Aliah atau MA SMA, SMK, PONPES, Tanah Datar dengan kuota diambil secara proporsional Hari pertama latihan para peserta diberikan pelatihan gerak berjalan Dan untuk tahap kedua akan diseleksi menjadi pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 1445 Dengan teknik pelatihan itu PBB dasar Berupa yang telah kita saksikan juga Sekarang kita laksanakan Kemudian juga untuk gerakan berjalan Dan untuk tahap keduanya Nanti kami akan menseleksi untuk pembentukan pasukan dari Paski Braka Terdiri dari pasukan 17, 8, dan 45 Jumlah peserta banyak 70 orang Dari masing-masing sekolah Itu ada yang 2 orang, ada yang 3 orang Tim Liputan Tanah Datar TV melaporkan